Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Renning mengatakan ada dua Menteri Joko Widodo yang menemui kliennya pada akhir tahun lalu. Dua Menteri tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kedatangan keduanya menemui Lukas NMB untuk menyodorkan nama Paulus Waterpau sebagai wakil gubernur menggantikan Clementinal yang meninggal dunia. Stefanus mengatakan ada kesan pemaksaan agar Komjen Paulus Waterpau ex-Kapolga Papua menjadi wakil gubernur bersama Lukas NMB. Momen itu diakui Roy terjadi pada 10 Desember 2022 lalu di Hotel Suni Abepura Jayapura, Papua. Saat ini ia mengklaim keduanya memiliki permintaan pada Lukas agar menerima Paulus menggantikan Clementinal. Merespon hal ini, Lukas NMB pun meminta Tito Karnavian menyampaikan pada Paulus agar mengumpulkan rekomendasi dari partai pengusung. Namun hingga batas waktu pengisian wakil gubernur Papua habis, Paulus gagal meraup dukungan dari partai koalisi. Stefanus menduga kedatangan Tito dan Bahlil merupakan bentuk intervensi pada Lukas NMB. Ia pun menyebut bahwa sejumlah oknum di pemerintahan Jokowi memiliki agenda politik sendiri, termasuk dalam hal ini adalah partai yang tengah berkuasa. Di sisi lain, ia menduga penetapan Lukas sebagai tersangka oleh KPK merupakan intervensi yang dilakukan untuk menggeser kursi orang nomor satu di Papua tersebut. Stefanus menduga bahwa pergerakan elit ini juga berkaitan untuk niat menguasai kekayaan sumber daya alam di Papua. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menanggapi status tersangka Gubernur Papua Lukas NMB yang diduga terlibat kasus korupsi. Diakui Tito, ia memang bersahabat baik dengan Lukas NMB. Ia tak ikut campur dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB lantaran bukan wilayah hukumnya. Ia pun menegaskan dirinya tak ada kaitannya dengan kasus Lukas NMB. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR. Tito menegaskan kasus yang menimpa Lukas NMB tak ada kaitannya dengan kemedagri maupun secara pribadi dengan dirinya.